Assalamualaikum, hai semua selamat datang di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar aku selalu semangat update video terbaru kali ini saya membuat pentol korea khas gerse yang biasa dijual abang-abang berikut bahan-bahan yang dibutuhkan 7 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung tapioca 1.4 kg kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan, bisa juga pakai ubi 2 butir telur sedikit air 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok teh garam 1.5 sendok teh merica bubuk 2 batang daun bawang iris-iris cara membuat pentol korea ala abang-abang pertama campur tepung terigu dan tepung tapioca tambahkan kentang kukus yang sudah dihaluskan terlebih dahulu tambahkan bawang putih bubuk, merica bubuk, dan garam beri tambahan sedikit air jumlah airnya tergantung lembeknya kentang atau ubi kemudian uleni adonan hingga bisa dibentuk ambil sedikit adonan bentuk bulat bentuk semua adonan hingga habis kemudian goreng hingga matang jika sudah matang, angkat di mangkuk lain tambahkan 2 butir telur tambahkan irisan daun bawang kocok hingga tercampur rata tambahkan pentol goreng yang sudah dibuat tadi aduk rata kemudian tuang ke dalam cetakan sebenarnya ukuran cetakannya gunakan ukuran lubangnya yang lebih kecil ya punyaku kebesaran nih it's oke lah jika sudah matang, tusuk menggunakan tusuk sate disini dijual seribuan pertusuknya lebih enak lagi ditambah dengan saus sambal terima kasih sudah menonton selamat mencoba selamat mencoba